Intro Baru-baru ini, pengacara kondang Hotman Paris Utapia melayangkan somasi terbuka kepada Dr. Richard Lee dan selebgram Kian Zimilain. Hotman Paris bahkan mengancam akan lapor polisi jika Dr. Richard Lee dan Kian Zimilain tak minta maaf kepadanya. Somasi tersebut bermula saat Kian Zimilain menyinggung nama Hotman Paris di tengah live Instagram. Kala itu, Kian Zimilain juga tengah mempromosikan produk kecantikan milik Dr. Richard Lee. Dalam siaran live tersebut, Kian Zimilain menyebut wanita yang didekati Hotman Paris adalah wanita gampangan. Bahkan Kian Zimilain pun mengaku enggan jika didekati oleh pengacara kaya raya tersebut. Tak terima, Hotman lantas mengungkap video live Kian Zimilain di akun Instagramnya pada Sabtu 16 Juli 2022. Dalam siaran itu, Kian Zimilain juga menyebut Hotman Paris dekat dengan banyak wanita dan tersebar di berbagai daerah. Kesal dengan pernyataan itu, Hotman langsung mengultimatum Dr. Richard Lee dan Kian Zimilain. Hotman bahkan tak segan melaporkan keduanya ke polisi dan menuntut ganti rugi hingga 50 miliar rupiah. Dalam somasinya, Hotman meminta agar Kian Zimilain menarik iklan skincare milik Dr. Richard Lee yang turut menyebut namanya. Menurut Hotman, Kian Zimilain menggunakan namanya untuk mengiklankan skincare itu tanpa izin terlebih dahulu. Lebih lanjut, Hotman pun menegaskan apabila somasi terbukanya itu tak diindahkan, maka ia akan menempuh upaya hukum, perdata, dan pidana. Terima kasih telah menonton! Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!